Marilah berdoa Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang Segala masa Amin Bacaan dari kitab Yeremia Kata Nabi Yeremia Engkau telah membujuk aku Ya Tuhan Dan aku telah membiarkan Diriku kau bujuk Engkau terlalu kuat bagiku Dan engkau menundukkan aku Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari Semua orang mengolok-olokkan aku Sebab setiap kali aku berbicara Terpaksa aku berteriak Terpaksa berseru Kelaliman Ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terpaksa berseru 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demi kemurahan Allah aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah mana yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah selamat menikmati 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 Ternyata Petrus yang dipuji sebagai batu karang itu. Kemudian dianggap Tuhan Yesus sebagai batu sandungan. Batu sandungannya adalah ketika Tuhan Yesus mewartakan. Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan perutusannya ke dunia. Petrus menarik Yesus dan mengatakan begini. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada. Maka Tuhan Yesus memarahi Petrus dan mengatakan. Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi. Dalam satu minggu saja Petrus tiba-tiba diubah begini. Mengapa itu terjadi? Karena Petrus bukan hanya tidak memahami. Dia justru salah mengerti tentang Yesus. Salah mengertinya karena Yesus adalah Mesias. Dalam pikiran Petrus dan teman-temannya. Mesias itu orang yang berkuasa. Maka dia tidak akan mati seperti ini. Mesias itu penyelamat. Maka dia tidak akan mengalami nasib tragis seperti ini. Apalagi disalipkan di kayu salib. Gambaran Petrus inilah yang membuat Tuhan Yesus memarahi dia. Karena ternyata Mesias yang menurut kehendak Allah adalah Mesias yang menderita. Dan penderitaannya itu untuk membawa selamat bagi manusia yang berdosa. Maka Tuhan Yesus memberikan syarat itu. Kalau kita melihat konteks ini. Maka kita memahami tiga syarat ini diberikan. Kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Harus menyangkal diri. Artinya apa? Berarti bahwa kita meninggalkan cara berpikir kita. Meninggalkan kemauan. Meninggalkan segala hal. Yang hanya ditarik untuk kesenangan dan kenikmatan diri sendiri. Yang ini semuanya harus disingkirkan. Menyangkal diri itu berarti bahwa sekarang kita ingin berpikir seperti Tuhan Yesus. Kita mau merasa seperti Tuhan Yesus. Kita mau bertindak seperti Tuhan Yesus. Segala perasaan hati kudus Yesus itu akan menjiwai kita ketika kita menyangkal diri. Dan menyatakan aku siap menjadi muridmu. Itu hal pertama. Hal yang kedua. Memikul salib. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kesenangan, kemegahan, kemuliaan duniawi. Bagi setiap orang. Kalau anda cari itu anda salah alamat. Kalau anda cari itu anda sia-sia mengikuti Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita adalah memikul salib. Artinya iman Kristiani yang kita anot ini dan yang kita yakini ini bukan iman yang menolak penderitaan. Maka sakit penyakit, penderitaan kesulitan itu harus dilihat dengan mata iman. Dan tidak hanya dilihat sebagai penderitaan manusiawi belaka. Kalau kita melihat penderitaan sebagai penderitaan, maka ajakan Tuhan Yesus ini tidak pernah masuk di dalam hati pikiran perasaan kita. Tapi ketika kita melihat semuanya dalam sebuah proses perjalanan, bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kehidupan baru tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan kebahagiaan tanpa salib yang harus kita pikul. Maka kita akan melihat semuanya itu sebagai sebuah kemenangan. Tuhan Yesus tadi di akhir bacaan Injil menyatakan, bahwa pada waktu itu anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapak diiringi malaikat-malaikat. Dan akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. So, yang dituntut adalah kesetiaan. Hal kedua, hal yang ketiga. Berjalan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan di jalan salibnya. Di jalan kehidupan kita. Maka apa yang diminta dari kita? Kesetiaan. Tuntutan Yesus ini membuat kita sekarang sadar dan memahami. Bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi pengikutnya. Bukan pengikut yang setengah-setengah hati. Bukan pengikut yang hanya mencari kesenangan. Bukan pengikut yang hanya maunya menang sendiri. Tetapi menjadi pengikut Kristus berarti kita rela dan siap untuk segala konsekuensi yang kita dengar pada hari ini. Mari kita lihat contoh yang jelas dalam bacaan pertama. Nabi Yeremia mengeluh. Dia sangat mengeluh secara manusiawi. Dia mengatakan setiap saat saya ini difitnah. Saya ini dihina. Saya ini dicelah. Dicelah karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Karena apa yang ia yakini sebagai kebenaran kepada Tuhan. Maka konsekuensinya itu. Dicelah dan difitnah. Tetapi ia akui bahwa meskipun di tengah penderitaan. Meskipun di tengah segala kesulitan itu. Karya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupannya. Karena dia berserah kepada Allah. Maka hari ini dengan menjadikan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Mari kita mempersembahkan hidup kita untuk menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Itulah ajakan Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua. Membuat hidup kita kudus tidak harus dengan berdoa setiap hari. Seperti ini. Orang misal live streaming bisa-misa dari pagi sampai malam. Seluruh misal hari itu dia ikut. Itu juga belum tentu membuat kita kudus. Yang membuat kita kudus adalah taat dan setia. Menjalankan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat kita kudus. Itulah yang membuat kita berkenan di hadapan alam. Ketaatan kesetiaan untuk menjadi pengikut Kristus diukur dari ketaatan dan kesetiaan untuk menjalani tugas-tugas kehidupan sebagai sebuah perutusan dari Tuhan Yesus untuk kita. Maka kita sebagai lektor-lektris di gereja, prodiakon, sebagai pengurus lingkungan, sebagai pengurus wilayah, sebagai anggota DPH, sebagai umat biasa. Mari kita setia dengan tugas pelayanan kita. Tidak hanya itu. Setia juga dengan tugas pekerjaan duniawi yang dipercayakan kepada kita. Karena itulah jalan-jalan kecil untuk mencapai kekudusan dari Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Ketaatan kesetiaan pada perutusan hidup. Itulah cara kita menghayati panggilan dan perutusan kita dengan segala konsekuensi yang hari ini kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita berdoa dalam perayaan ini. Semoga kita mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan siap sedia selalu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan mengikuti dia. Siapa yang setia sampai akhir, dia akan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.